Oke semuanya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita menginjak ke part Di part yang ketiga Disini kita tadi sudah membahas Beberapa hal, beberapa switch Yang sudah kita bahas sebelumnya Mulai dari video sampai log Kemudian sampai parent link Nah di part ini kita akan membahas yang Belum dibahas Berarti mulai dari shy sampai 3D layer Nah seperti yang saya bilang tadi Disini kita melihat beberapa switch Yang bisa kita fungsikan Nah kita mulai membahas dari yang pertama dulu Nah fungsi pertama ini Yang bentuknya kayak alien Kemudian ada garis di bawahnya ini Adalah shy Namanya shy Shy ini fungsinya buat apa Jadi fungsinya seperti ini Fungsinya misalkan kita punya Punya Tadi mana sih Oh iya Punya 2 layer Atau mungkin lebih Ada banyak banget saya kasih Stuby card saja ya Jadi misalkan ada banyak Banyak banget layer Sampai mungkin tidak muat di bagian Layer yang di bawah ini Nah Kita pengen Mengedit Layer yang Kita anggap cukup penting saja Tapi yang lain kita sembunyikan Dari timeline Bagaimana caranya kita bisa menggunakan shy ini Nah kalau misalkan ini ya Kita klik di bagian textnya ini Nah tadinya ada icon alien mongol gitu kan Sekarang jadi mendelep Jadi apa namanya gak kelihatan gitu Jadi gak kelihatan Tapi kok gak terjadi apa-apa gitu Ya belum Karena belum kita klik disini Ini kita klik dulu Klik Alien yang tadinya sembunyi Gambar alien yang tadinya sembunyi Itu akan hilang beneran Cuman alien yang mongol aja Yang nampak di bagian Cuman layer yang ada tanda Alien mongolnya aja Yang nampak di Bagian Ini Layer dan Timeline Kalau misalkan ini saya Saya gitu Saya klik Klik Nah hilang juga Nah Kok hilang semua Ngaktifinnya lagi gimana Berarti tombol ini aja Tinggal kita klik Nah ini Akan aktif semua lagi Kalau misalkan kita pengen memunculkan lagi Kita Misalkan kita pengen Semuanya gak berefek terhadap ini Berarti kita tinggal Nongolin semua aliennya gitu Kalau misalkan pengen Kita nongolin salah satu aja Ya berarti Yang terpilih itu aja yang di Apa namanya Yang di Perlihatkan Yang lainnya di Mendelepkan gitu Yang lainnya Maksudnya Disembunyikan Jadi nanti ketika Kita aktifkan ini Hanya layer-layer Yang menurut kita penting saja Yang akan Istilahnya akan Kelihatan di Bagian panel layer Ataupun Panel Timeline Oke Kita non-aktifkan ya Kita balikin semua Nah selanjutnya adalah Panel Sorry Selanjutnya adalah Panel ini Panel Bukan panel Apa namanya Switch Raster size Nah raster size ini buat apa Semisal kita Ini sebenarnya berhubungan dengan Ini Dengan footage Yang Bentuknya Vector Jadi footage yang bentuknya Vector itu bisa kita Bikin Pixelate Caranya gimana Ambil contoh Misal kamu bikin Aset Dari Adobe Illustrator Adobe Illustrator kan ini ya Bukan Raster size Tapi dia adalah Vector Nah ini misalnya Saya klik Saya drag ke footage Ke bagian project panel Klik Nah sekarang dia jadi footage Nah Setelah dia jadi footage Kita tarik ke tengah Misal Nah jadilah muncul Gambar kelilawar Di tengah ini Ini bikinnya pakai Adobe Illustrator ya Nah Misalkan kita Zoom ya Kita zoom ke sini Oke Ke bagian ini Zoomnya pakai scroll Kemudian kita klik Di bagian Raster size ini Apa yang akan terjadi Beda ya Sekarang lebih pixelate Kelihatan Efeknya Kita klik Kayak gini Kita klik Jadi kayak gini Kalau aktif jadi kayak gini Oke itu fungsinya Raster size Nah kemudian yang berikutnya adalah Quality and Quality and sampling Nah quality and sampling ini Gimana Sebenarnya ini Mengubah kualitas dari Ini sih Apa namanya Mengubah kualitas dari gambarnya sih Misalkan kita Dari citra Sorry Kalau gambar nanti Anu doang Apa namanya Yang gak bergerak Gak ikut dimasukin Eh Yang bergerak Gak ikut dimasukin Misalkan video gitu kan Video kan bergerak Tapi bisa dibikin Kualitasnya berubah-ubah juga Soalnya Jadi gak cuman gambar aja Gak cuman gambar Statis aja Nah misal Contoh nih Ini saya Klik di bagian Quality and sampling Klik Nah Perhatikan baik-baik Apa yang berbeda Tuk Oke Tuk Oke Saya klik lagi Saya klik lagi Seperti ini Saya klik lagi Seperti ini Saya klik lagi Seperti ini Jadi ini akan Mempengaruhi Kualitas dari Gambarnya Saya delete lagi Apakah ini berlaku Pada objek yang lain Ya Misalkan Saya feed ya Oke Kemudian misalkan Saya ambil yang bagian Text ini Text kita cek Text Kemudian kita klik Nah Bisa kan Bisa kita lihat ya Seperti ini Kalau misalkan Kita klik lagi Jadinya seperti ini Nah Kita bermain Quality dan samplingnya Mungkin bisa disini Kemudian yang ketiga Ini FX Nah FX itu Efek Maksudnya Ini buat apa sih Kalau FX itu Sebenarnya lebih cenderung Misalkan kita Memberi efek Memberi efek Kepada Sebuah Layar tertentu Nah Efek ini Pengen kita tampilkan Atau Mungkin Dalam suatu saat Mungkin kita Pengen Pengen efeknya itu Hilang Mungkin Untuk keperluan Uji coba Nah Misal Kalau di Contoh yang kemarin Di contoh yang video Kemarin kan Sudah saya kasih efek Misalnya ada Efek-efek Blur Blurnya Di bagian atas Ini ya Nah ini Ketika kita klik FX Nah Ini efeknya Yang kita brush kemarin Hilang Efek yang sudah Kita brush kemarin Hilang gitu Untuk memunculkan lagi Berarti klik Efek sini lagi Contoh yang lain Kita lihat Di bagian Property panel ini Di sini Coba Geser Di scroll Sampai ketemu Efek preset Kemudian kita pilih Mungkin di sini Kita ambil Kontras Ketik kontras Gitu Oke Di sini mungkin Ada beberapa Efek Yang berhubungan Dengan kontras Nah Misal kita Tarik yang efek Kontras luminance ini Ke bagian video Klik Nah Jadinya kayak gini kan Nah ini Karena dikasih efek Kayak gini Dari awal Ketika kita play Jadinya kayak gini Saya fit Biar kelihatan Ini karena kita kasih Efek kontras Jadinya seperti ini Kalau saya hilangkan Efeknya Dia akan kelihatan Kembali seperti semula Beserta efek-efek lain Yang sebelumnya Sudah saya attach Termasuk yang brush Jadi Efek ini fungsinya adalah Mengaktifasi Atau Mendeaktifasikan Si Efek yang sudah kita embed Kedalam sebuah Ini Layer Saya balikin lagi ya Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Oke Ini Efek Nah Kemudian disini ada Frame Blending Kemudian Motion Blur Kemudian Adjustment Layer Dan satu lagi 3D Layer Ini kita akan bahas Di part berikutnya Soalnya ini Agak Kita butuh Project baru Untuk mendemonstrasikan Ini Nanti saya akan Tunjukkan Di part berikutnya Oke Untuk part ini Saya cukupkan scan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!